SD 4. 7. 1 SD kelas 4 tema 7 Indahnya Keragaman di Negeriku Subtema 2. Indahnya Keragaman Budaya Negeriku Pembelajaran 5. Kamu telah mengetahui keragaman rumah adat dan pakaian adat di Indonesia. Adakah lagi keragaman budaya di Indonesia? Ayo kita pelajari bersama. Keragaman kesenian daerah di Indonesia. Setiap daerah memiliki kekayaan kesenian yang berbeda-beda. Kesenian daerah ditunjukkan dalam bentuk tarian, musik, lagu, upacara adat, dan seni pertunjukan. Seni tari yang berkembang di Indonesia begitu banyak dan beragam. Tarian daerah menggambarkan tradisi dan tata cara kehidupan penduduk di suatu daerah. Tarian biasanya menjadi ciri khas pertunjukan pada upacara adat atau peristiwa penting. Berikut beberapa tarian daerah di Indonesia. Tabel 2. 5 Tari Daerah di Indonesia 1. Aceh dengan Tari Daerahnya Tari Saudati, Tari Saman Meskat 2. Sumatera Utara dengan Tari Daerahnya Tari Serampang 12, Tari Tortor 3. Sumatera Barat dengan Tari Daerahnya Tari Piring, Tari Payung 4. Riau dengan Tari Daerahnya Tari Tendak, Tari Makan Sirih 5. Kepulauan Riau dengan Tari Daerahnya Tari Joget Lambak 6. Jambi dengan Tari Daerahnya Tari Sekapur Sirih, Tari Selampir 8 7. Sumatera Selatan dengan Tari Daerahnya Tari Tanggai, Tari Putri Bekusek 8. Bangka Belitung dengan Tari Daerahnya Tari Campak 9. Bengkulu dengan Tari Daerahnya Tari Andun, Tari Bida dari Teminang Anak 10. Lampung dengan Tari Daerahnya Tari Jangget, Tari Melinting, Tari Badana 11. DKI Jakarta dengan Tari Daerahnya Tari Topeng, Tari Yapong 12. Jawa Barat dengan Tari Daerahnya Tari Jaipong, Tari Topeng Kuncaran, Tari Merak 13. Banten dengan Tari Daerahnya Tari Merak, Tari Cokek 14. Jawa Tengah dengan Tari Daerahnya Tari Serimpi, Tari Belambang Cakil, Tari Gambyong 15. Di Yogyakarta dengan Tari Daerahnya Tari Golek Menak, Tari Bedaya 16. Jawa Timur dengan Tari Daerahnya Tari Remong, Tari Reok Ponorogo, Tari Padangulan 17. Bali dengan Tari Daerahnya Tari Legong, Tari Kecak, Tari Pendet 18. Nusa Tenggara Barat dengan Tari Daerahnya Tari Empalang Gogo, Tari Ganderung 19. Nusa Tenggara Timur dengan Tari Daerahnya Tari Perang, Tari Caci, Tari Gawi 20. Kalimantan Utara dengan Tari Daerahnya Tari Kancet Ledo 21. Kalimantan Barat dengan Tari Daerahnya Tari Monong, Tari Zapin Tembung 22. Kalimantan Tengah dengan Tari Daerahnya Tari Tambun dan Bungai, Tari Balean Dadas 23. Kalimantan Selatan dengan Tari Daerahnya Tari Baksa Kembang, Tari Rada Berahayu 24. Kalimantan Timur dengan Tari Daerahnya Tari Gong, Tari Perang 25. Sulawesi Utara dengan Tari Daerahnya Tari Mainket, Tari Polo 26. Sulawesi Barat dengan Tari Daerahnya Tari Torang Batu 27. Sulawesi Tengah dengan Tari Daerahnya Tari Lumens, Tari Moduai, Tari Pelcinde 28. Sulawesi Tenggara dengan Tari Daerahnya Tari Balumpa, Tari Dinggu 29. Sulawesi Selatan dengan Tari Daerahnya Tari Kipas, Tari Bosara 30. Gorontalo dengan Tari Daerahnya Tari Saronde 31. Maluku dengan Tari Daerahnya Tari Lenso, Tari Caklele 32. Maluku Utara dengan Tari Daerahnya Tari Perang, Tari Naharila 33. Papua Barat dengan Tari Daerahnya Tari Suwanggi, Tari Perang Papua 34. Papua dengan Tari Daerahnya Tari Selamat Datang, Tari Musyok Sumber, Tep, WWW, Dosen Pendidikan Kom, 34 Nama tarian tradisional di Indonesia Menurut asal daerahnya Diunduh tanggal 26 Agustus tahun 2016 Ayo bermain 1. Sebelum bermain, siapkan bahan dan alat berupa Kertas HVS, gunting, dan spidol 2. Gunting-guntinglah kertas berukuran 8 cm 4 cm Tuliskan nama 1 tarian atau alat musik daerah pada setiap guntingan kertas 3. Masukkan seluruh guntingan kertas bertuliskan nama tarian dan alat musik daerah ke dalam suatu Wadah 4. Secara bergiliran dengan teman-temanmu Ambillah satu lembar guntingan kertas bertuliskan nama tarian atau alat musik daerah tanpa melihat Kedalam wadah 5. Baca keras-keras tulisan pada guntingan kertas yang terambil Lalu, sebutkan daerah asal tarian atau alat musik daerah itu 6. Jika kamu salah menyebutkan daerah asal tarian atau alat musik daerah Kamu harus menyanyikan salah satu lagu daerah yang kamu ketahui Pada pembelajaran 2, kamu telah mengamati pola gerak tari daerahmu Sekarang lihatlah lagi peragaan tari daerahmu, baik secara langsung maupun melalui video tari 1. Bagaimana gerak tangan penari 2. Bagaimana gerak kaki penari 3. Bagaimana gerak kepala penari Tuliskan hasil pengamatanmu, lalu ceritakan 1. Dari peragaan tari yang telah kamu amati, peragakan gerak-gerak tari yang dilakukan penari Lakukan secara perorangan, lalu lakukan berkelompok 2. Tirukan gambar-gambar gerakan dasar tari berikut Kamu telah berlatih memperagakan gerak tari Setiap tarian daerah di Indonesia memiliki gaya Iringan, busana, dan tatarias yang mungkin berbeda dari tarian daerah lain Kamu bisa mempelajari tarian daerahmu Namun akan lebih baik lagi jika kamu juga ikut mempelajari tarian daerah lain Coba, bacalah teks berikut Cinta Tanah Air, anak Paud Aceh tampilkan tarian Jawa Yayasan Sukma Bangsa Biren menggelar Lomba Seni Tari Kreasi Nusantara Lomba ini diikuti oleh 9 grup tari dari pendidikan anak usia dini Paud di Kabupaten Biren, Aceh Anak-anak dari Paud tampil lucu dengan seragam unik Penampilan mereka benar-benar menyedot perhatian ratusan pengunjung Kebanyakan peserta lomba menampilkan tari daerah Aceh Di antara peserta ada yang menampilkan tari Ranu Plempuan, Bungung Jeumpa, dan Tarek Pukat Namun ada pula beberapa peserta menampilkan seni tari dari provinsi lain di Indonesia Salah satu di antaranya yakni Paudetun Sri Lanang Anak-anak dari Paudetun Sri Lanang menyuguhkan tari cubla-cubla suang dari Jawa Tujuh anak laki-laki menyajikan tarian Mereka mengenakan kostum yang sederhana Namun, gaya kocak anak-anak dalam menampilkan tarian berhasil memukau para penonton Kita ingin menampilkan sajian yang berbeda Kita juga ingin menunjukkan kebinekaan tari di Indonesia Kata Ibu Surya Murni, pendidik pada Paudetun Sri Lanang Menurut Ibu Surya Murni Anak usia Paud seharusnya diperkenalkan dengan keragaman suku bangsa agar bisa melestarikannya Kelak Tanpa mengesampingkan kearifan lokal Sewajarnya anak-anak ditanamkan rasa cinta tanah air dengan aneka ragam suku dan budaya yang ada di Indonesia Tambah Ibu Surya Murni Lomba Senita Rekreasi Anak-anak Paud merupakan pendekatan dasar agar anak cinta budaya bangsanya Semoga ke depan banyak pihak yang menyelenggarakan acara lomba tari agar mendukung upaya mewarisi Budaya-budaya Nusantara Acara lomba tari sekaligus sebagai ajang kreativitas anak usia dini agar tampil percaya diri di Hadapan banyak orang Sumber Http.2-edukasi.kompas.com Garis miring diunduh tanggal 20 September tahun 2016